Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masuk pada pertemuan ketujuh, topik terakhir untuk pembelajaran parasitologi satu ini dan disini kita masih membahas mengenai cacing nematelmintes kelas nematoda yakni strongyloides tercoralis disini kita akan membahas dulu mengenai morfologinya jadi morfologi disini kita lihat dulu sebelum dia berada pada fase dewasa maka strongyloides tercoralis ini ada fase larvanya, jadi ada larva radityforum larva radityforum ini kurang lebih panjangnya bisa maksimal sampai kurang lebih 225 mikron kemudian mulut terbuka pendek dan lebar serta esophagus dengan 2 bulbus larva ini memiliki ekor yang guncing sedangkan yang bentuk filariforum ini panjangnya kurang lebih 700 mikron tanpa sarung dengan ruang mulut yang tertutup dan esophagusnya menempati seperdua dari panjang badan bagian ekornya berujung dan agak berlekut nah untuk fase infektif dari strongyloides tercoralis ini adalah pada saat dia berada pada fase larva filariforum sedangkan ketika dia berada masih dalam fase radityforum maka ini adalah bentuk yang non infektif kemudian untuk morfologi dewasanya cacing dan jantan itu kurang lebih panjangnya 1 mm dengan ekor yang melingkar dengan spikulum sedangkan yang cacing betina itu panjangnya sama dengan jantan jadi panjang cacing betina panjang yang sama dengan jantan kurang lebih 10 mm dengan uterusnya berisi telur kemudian ekornya meruncing serta memiliki esophagus pendek dengan 2 bulbus ya kemudian di gambar juga kita melihat disitu ada bentuk telur dari strongyloides tercoralis ini strongyloides tercoralis ini menyebabkan penyakit yang disebut dengan strongyloides tercoralis atau infeksi karena strongyloides tercoralis disebut dengan strongyloides tercoralis kemudian untuk epidemiologi distribusi geografis dari strongyloides tercoralis ini dia bersifat kosmopolit artinya dia bisa ditemukan di berbagai tempat untuk daerah beriklim tropis dan sedang itu prevalensinya rendah kurang lebih 25% jadi akan ditemukan di hampir seluruh belahan dunia atau bersifat kosmopolit dan di estimasi terdapat 50-100 juta kasus ya baik pada iklim tropis maupun subtropis tetapi prevalensinya rendah nah untuk yang prevalensi tinggi ini terdapat pada daerah afrika dan amerika selatan kemudian ada juga jadi endemik atau prevalensinya tinggi di subsahara afrika atau di negara afrika kemudian amerika latin kemudian asia selatan enang definitif dari strong iloide ster coralis ini adalah manusia kemudian bisa juga enang definitifnya itu berupa hewan misalnya kucing dan ini didapatkan atau terdapat pada intestinum tenue pada usus ya jadi kemudian untuk siklus hidupnya kita lihat disini ada tanah nah siklus hidup dari strong iloide ster coralis ini dibagi menjadi tiga yaitu ada siklus hidup langsung kemudian ada siklus hidup tidak langsung dan ada juga auto infeksi nah kita akan lihat disini jadi untuk siklus hidup dari strong iloide ster coralis ini kita lihat disini ada beberapa organ bagaimana cara masuknya strong iloide ster coralis ini sampai kemudian masuk melalui kulit dari tanah dari tanah tempat perkembang biakan dari strong iloide ster coralis ini jadi dia penyebarannya juga melalui tanah berarti masih masuk STH ya sol transmitted helmin masuk melalui kulit kemudian nanti akan masuk ke darah kemudian dia juga akan masuk ke berbagai organ-organ di dalam tubuh nanti keluar jadi nanti dia akan menetap di intestinum tenue dan kemudian juga akan keluar melalui fesis jadi disitu daur hidup langsung daur hidup tidak langsung dan auto infeksi nah untuk daur hidup langsung larva filari form tadi kita sudah bahas di awal bahwa fase infektif dari strong iloide ster coralis ini adalah ketika dia masih berada dalam fase larva filari form jadi ketika larva filari form ini keluar bersama fesis dan berkembang biak di tanah maka kemudian larva filari form ini menembus kulit kemudian masuk ke peredaran darah paru kemudian menembus alpeolus epiglotis tertelan dewasa ya di epiglotis kemudian tertelan selanjutnya dia akan dewasa di usus kemudian matur di mukosa usus nah larva rapidity form ini nanti akan keluar bersama dengan tinja kemudian larva filari form ini di usus dia akan mengalami autoinfeksi nah terkadang larva ini di paru kemudian peredaran darah masuk juga di peredaran darah arteri dan berbagai alat tubuh kemudian yang kedua disini ada fase daur hidup tidak langsung jadi untuk daur hidup tidak langsung ini larva rapidity form akan berkembang di tanah selanjutnya jadi larva rapidity form tadi yang berada di tanah nanti akan mengalami dewasa dewasa jantan dan betina akan mengalami pembuahan dan menghasilkan telur selanjutnya akan ada atau terbentuk kembali dari hasil pembuahan ini larva rapidity form yang kemudian dewasa di tanah nah ketika larva rapidity form ini dewasa di tanah nanti dia akan berkembang ke fase selanjutnya sehingga dia akan menjadi larva filari form dimana bentuk fase larva filari form ini merupakan fase yang infektif nah apabila larva filari form ini menembus kulit maka kemudian akan masuk dan nanti akan mengalami fase selanjutnya sampai dia berkembang dewasa di usus itu merupakan fase tidak langsung jadi ada fase langsung kemudian ada fase tidak langsung selanjutnya akan ada fase yang lainnya yaitu auto infeksi nah bagaimana auto infeksi ini sini kita lihat gambarnya yang nomor 10 jadi larva filari form yang ada di dalam usus nanti akan mengalami reinfeksi atau hiperinfeksi dimana larva filari form akan menembus mukosa usus atau di large intestinum menembus mukosa usus yaitu di ileum atau di kolon kemudian masuk ke aliran darah masuk ke jantung masuk ke paru melalui epiglotis akan tertelan dan akhirnya akan dewasa di usus kemudian larva filari form di dalam usus juga ini nanti akan keluar bersama dengan tinja nah nanti akan ada kontak dengan kulit sekitar anus ada yang kontak dengan kulit sekitar anus inilah yang disebut dengan reinfeksi jadi ada tiga untuk daur hidup dari strongyloides tercoralis yaitu daur hidup langsung daur hidup tidak langsung dan yang ketiga adalah auto infeksi kemudian bagaimana patogenesis dari strongyloides tercoralis ini jadi migrasi larva melalui paru-paru tadi merupakan fase tadi ya fase siklus hidup dari strongyloides ini ketika larva ini melalui paru-paru maka disitu akan terjadi simptom pulmoner dengan infeksi yang berat pneumonitis dan larva akan ada atau ditemukan di sekitar seputu apabila invasi larva ke dalam mukosa usus maka akan terjadi simptom abdominal saluran berkelok kemudian sekitarnya terjadi inflamasi kemudian infleksi berat terjadi ulcerasi granuloma kemudian pada penderita imunosupresi maka disini penyebaran infeksi akan menyebabkan komplikasi dan perdarahan khusus perdaraan di khusus sehingga terjadi melena kemudian larva migrasi di sistem network sentral nah ini akan menyebabkan mikrohemoragi ini beberapa patogenesis dari strongyloidiasis atau patogenesis yang disebabkan oleh strongyloidias terporalis disebut dengan strongyloidiasis nah apa gejala klinis jadi disini kebanyakan penderita itu strongyloidiasis ini bersifat asimptomatik atau tanpa gejala nah disini infeksi strongyloidiasis akut dengan adanya migrasi larva lewat paru-paru maka nanti akan menyebabkan gejala-gejala antara lain batuk sesak nafas kemudian nafas bersuara nyaring kemudian terjadi juga demam pesinefilis atau lofler sindrom kemudian apabila terjadi migrasi larva disertai dengan invasi di dalam mukosa usus maka nanti gejala-gejalanya adalah terjadi diare sakit perut nausea dan pomitus jadi ada muntah kemudian apabila infeksinya berat maka terjadi malabsorpsi penurunan berat badan itu beberapa gejala yang disebabkan oleh strongyloidiasis terporalis jadi adanya jadi secara garis besar terjadi gastrointestinal gejala-gejala nyala-nyala diare nyari pada perut dan malabsorpsi kemudian juga terjadi tadi di bagian pernapasan sesak napas kemudian whizzing atau napas bersuara nyaring dermatologisnya juga ada berupa ground itch kita lihat dulu jadi kemudian juga terjadi anemia karena tadi terjadi malabsorpsi jadi disini akan terjadi ground itch dimana ini terjadi karena adanya migrasi larva di dalam kulit sehingga akan terdapat garis merah serpiginous yang menjala ini ground itch dan ini menyebabkan gatal terdapat garis merah dimana ini terjadi karena adanya migrasi larva di dalam kulit kemudian untuk pengobatannya jadi jadi untuk diagnosis dari strong hyloides tercoralis ini itu adalah menemukan larva rabditiforum maupun larva vilariforum kita lihat dulu ya jadi untuk diagnosis dan pengobatan larva rabditiforum maupun larva vilariforum ini dapat kita temukan di dalam tinja maupun di dalam seputu pengobatan untuk kecacingan strong hyloides tercoralis ini jadi hampir sama dengan pengobatan kecacingan untuk jenis jenis nematoda yang lain yaitu dengan menggunakan obat-obatan tiabindasol contohnya ya albindasol kemudian untuk pencegahannya pencegahan pencegahan strong hyloides tercoralis selalu melaksanakan hygiene personal memperhatikan hygiene personal dengan baik menjaga kebersihan diri mencuci tangan sebelum makan kemudian jangan memakan makanan yang sudah jatuh dari tanah dan selalu menjaga kebersihan diri menjaga hygiene personal kemudian juga harus selalu menggunakan alas kaki ketika keluar rumah ya karena tadi ya siklus hidupnya berhubungan dengan adanya larva rapidifur maupun larva pilarifur demikian untuk materi terakhir hari ini semoga dapat dipahami pelajari dengan baik mengenai siklus hidup khususnya tadi siklus hidup yang terdapat ada tiga siklus langsung siklus tidak langsung maupun autoinfeksi semoga dapat dipahami demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh